Intro Baik teman-teman, saya lanjutkan ya revolusi sauran distribusi lengkapnya sebetulnya revolusi sauran distribusi dan informasi berdasarkan customer journey nah, kalau ada perhatikan baik-baik ini adalah materi pendalaman dari formula nomor 5 dari buka langsolaris formula nomor 5 dari buka langsolaris sauran distribusi dan promosi saya membuat ini urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini bukan karena sebab dan ini semuanya dengan riset membidik pasar potensial, itu marketing riset nah, kalau produk yang ngangenin, itu produk riset, atau yang seling disebut namanya, kalau berdua ini disebut namanya produk market fit, kalau bahasa yang satu lagi, produk apa mas Kukoh? produk validation atasnya, market validation nah, kalau produk market fit, atau market validation dengan produk validation, ketemu namanya produk market fit nah, seperti itu ya teman-teman, nah, lanjut yang ketiga kemasan yang pertama diambil yang keempat, ini juga urutan semua 1, 2, 3, 4 urutan merek yang top yang kelima juga urutan yang dua terakhir adalah akselerasi saja oke, tidak ada dua yang terakhir tetap bisa bertumbuh dengan cepat oke, kalau memilih sahur-sahuran distribusinya benar paham ya? baik, saya lanjutkan nah, saya hari ini hanya akan fokus ke yang nomor 5 tapi lebih fokus lagi dari pendalaman materi buka langsung laris ingat ya, ada namanya distribusi ada namanya promosi saya sering gambarkan distribusi itu dengan seperti horizontal seperti ini distribusi ya, promosi ya, promosi oke, distribusi promosi pemerataan kampanye oke mendistribusikan sesuatu ya, memeratakan produk kita supaya mudah diakses dicari dibeli oleh konsumen kita oke promosi ya memberitahukan kepada calon pelanggan dan pelanggan tentang keberadaan produk kita ya ada yang namanya calon pelanggan supaya dikonversi menjadi pelanggan kalau yang sudah jadi pelanggan supaya dia repeat order atau membeli produk yang lain dari instalase kita ya nah itu kampanye sahur-sahuran distribusi yang merata tanpa promosi yang kuat membuat stoknya mati di pasaran karena sudah didistribusikan tapi tidak tidak adanya permintaan paham ya sahur-sahuran promosi yang kenceng banget ya via selebgram via tv dan yang lain-lain tapi distribusi tidak merata membuat orang mencari produk Anda tapi tidak ada alias not available kalau gak ada menjadi celah bagi kompetitor untuk masuk kenapa? ada ini gak? gak ada ada ini gak? gak ada ada ini gak? gak ada terus besoknya kompetitor dengar eh itu ada yang banyak yang cari barang seperti gini gak ada tuh nah dibuatlah oleh kompetitor paham ya? makanya distribusi dan promosi harus sejalan selaras oke promosi kemarin sudah kita banyak bahas Diana ngomong masalah promosi Riko Sasongko malah masalah promosi sedikit Reza berbicara masalah distribusi Kazan bicara masalah distribusi ya Mas Arief balancing dengan produksi lengkap ya ya Mas Riko berbicara fondasi ya untuk organisasi Anda nah sekarang saya bicara akselerasi dalam masalah distribusinya bagaimana oke saya membuat materi ini ya pada dasarnya tergerak dikarenakan oleh suatu cerita gitu kan pada saat ya Kazan cerita bahwa perkiraan lah kira-kira ya kira-kira Kazan itu atau Zanana itu ngendepin barang ya itu omsetnya itu bukan omsetnya apa nama pengendapan duit lah istilahnya pengendapan duit di tempat mat-mat salah satu mat ya trans-mat temannya kesuan nyebutnya trans-mat itu aja ya baik ya itu milik Indonesia yang sayangnya ya belum rahmatanil alamin menurut saya ya gak apa kalau denger beliau nanti saya dipanggil ya gak apa-apa saya seneng kok saya sampaikan ya nah ada kenapa saya mengatakan seperti itu nah coba Anda bayangkan kalau UKM itu bayarnya dibayar mundur satu miliar itu dibayar mundur dua minggu aja paling cepat itu udah ngos-ngosan loh ngerti ya apalagi kalau satu bulan apalagi kalau dua bulan apalagi kalau tiga bulan nah saya ngitung-ngitungnya simpel begini ini gak usah trans-mat satu saudaranya atau kakaknya trans-mat namanya Carvur ya nah ini om saya kebetulan tadi yang saya katakan kemarin semalam saya katakan bahwa om saya itu dulu distributasi 3 se-Indonesia dulu dia partnernya Sinde Budi Santosa ini salah satu mentor saya distribusi nah jadi om saya itu memiliki perusahaan distribusi dan perusahaan promosi kalau Anda tahu iklan cap ke-3 pas masih hitam putih sebagian dari Anda di sini yang milenial belum hadir TV hitam putih ada pas Anda lahir sudah ada nah kalau Anda tahu kan ada tulisan panas dalam sehariawan atau apa terus dituang air cap ke-3 terus udar tulisannya begitu itu iklan yang pertama iklan yang kedua menggunakan Desinata Sari nah itulah om saya yang membuat nah ini salah satu mentor saya distribusi nah si om ini pernah diminta oleh Carvur untuk membuatkan ini kira-kira di tahun 2010-2011 om saya diminta untuk membuatkan formula semacam palpi orange oleh Carvur sepertinya sebelum Carvur dibeli atau sesudah Carvur dibeli oleh Pak CT saya tidak ingat nah tahu tidak kenapa diminta membuat karena kembali lagi kapitalis itu begitu melihat angka yang hijau dia mau membuat white labelnya karena om set palpi orange di Carvur sehari 2 miliar ya palpi orange stock di Carvur 2 miliar sebulan 60 miliar itu tahun 2010 8 tahunnya lalu sekarang ya pasti lebih itu ya dan itu hanya di Carvur jadi artinya kalau satu bulan duit mengendap 60 miliar hanya dari satu produk stock saja anggap saja hanya ada 100 produk serupa dengan palpi orange 100 stock saja atau 10 produk saja sudah 600 miliar kalau 100 produk seperti itu 6 triliun makanya buka bank mega tidak usah pakai modal dari Anda yang deposito paham gak nah ini kalau Anda memahami bisnis model vertikal horizontal hulu hilir seperti ini caranya ekosistem bisnis seperti ini caranya ya ada funding ya ada bank ada lending betul fundingnya dapatnya dari bisnis retailnya mereka yang duitnya ditahan diendapin ya terus dipinjemin ke tempat masyarakat kalau gak dipinjemin ke tempat masyarakat ditaruh di tempat SBI suku bank suku bunga bank Indonesia itu 6% kira-kira setahun dipinjemin ke bank Indonesia untuk dipinjamkan lagi ke tempat perbankan perbankan yang kecil-kecil ke tempat BPR-BPR itu dia dapat 6% per tahun paham ya alias 0,5% sebulan dari 6 triliun berapa? Hah? 30 miliar ya? 3 miliar 30 miliar? 0,5% 30 miliar per bulan dapat lumayan itu gak diapa-apain belum dipinjemin ke tempat nasabah paham gak? makanya perbankan-perbankan itu yang liquid-liquid gak mau menguncurkan kredit sangat hati-hati banget risiko kan kredit masyarakat paham ya? oke ya ini makanya kemarin saya juga konsepkan tentang bagaimana kita kembali ke emas tapi konsepnya seperti itu ya teman-teman beli emas di pegadian sariah bentuknya tabungan emas yang fisiknya taruh di situ tapi belum tentu dipakai fisiknya nah tapi fisik itu nanti boleh dipakai dengan izin Anda untuk digunakan membeli membeli misalkan rumah nalangin rumah tempatnya mas Riko kemudian nanti Anda nyicilnya ke tempat pegadian sariah dengan emas atau membeli mobil untuk niaga atau mesin untuk niaga dengan emas dan Anda nyicilnya emas ya ini ada fundingnya Anda nabung yang tidak diambil bentuk fisiknya kemudian dibelikan lagi disana itu bisa ya tinggal aspek sariahnya nanti harus dikaji lebih dahulu oke sistematikannya seperti apa makanya yang saya bilang kalau Anda ini mumpung ada pegadian sariah disini nanti saya jelasin nanti saya cuma kepingin tahu sebelum saya jelasin siapa yang sami na wa ato na yang iman terhadap yang namanya penjelasan tentang emas itu Anda buka tabungan emas cuma 100 ribu rupiah kenapa saya suruh buka disini daripada nanti kalau Anda sudah keluar dari sini Anda ribet yang ribetnya kenapa saya sudah request berkali-kali bagaimana caranya membuka tabungan emas semudah membuka akun instagram akun dan yang lain-lain sosial media yang lain menggunakan akun facebook misalkan Anda sudah punya rekening di BCA rekening di Mandiri rekening di PNI Sariah bagaimana dengan rekening tersebut data di rekening tersebut yang sudah jelas valid nah Anda membuka rekening tabungan emas itu tidak usah pakai datang lagi ke tempat pegadaan sariah lagi tapi pakai datanya mereka sudah cukup jadi nanti ada pilihannya opsinya via online data Anda itu dimana Anda punya internet banking atau apa dihubungkan secara langsung API-nya mengambil data Anda yang dari mobile banking ya kan selesai jadi Anda tidak usah membuka rekening tabungan emas di pegadaan sariah secara fisik tanda tangan fisik nah karena Anda sekarang masih harus tanda tangan fisik mendingan Anda buka sekarang 100 ribu rupiah nanti saya line ke Anda caranya bagaimana ini mau ngukur tingkat kepercayaan saya ingin tahu siapa yang akan buka nanti setelah ini nah baik ya tujuan distribusi adalah menyampaikan produk kita ke konsumen saat mereka butuhkan ingat ya saat mereka butuhkan nah bicara masalah kebutuhan atau keinginan itu ada batas ambang penunggu saya ambil contoh begini ini survei dari salah satu pabrik rokok yang terkenal di Indonesia namanya Sampurna kenapa Sampurna sekarang membuat sistem distribusi sendiri tidak menggunakan distribusi maklun dulu dia pakai distributor distributor maklun sekarang enggak dia pegang sendiri semuanya namanya Panamas oke nah kenapa karena dia menemui pada saat survei misalkan begini di satu warung dia tanya ada email enggak ada ke warung kedua ada email enggak ada warung ketiga ada email enggak ada terus orang itu tanya adanya apa yang mild misalnya star mild ya sudah daripada enggak ada yang lain paham ya ini rokok tiga tempat dia tidak menemui padahal rokok terhitung nyandu betul tiga tempat unavailable tidak tersedia switching brain ngerti ya apa ya nyoba yang lain makanya kalau Anda bicara masalah strategi distribusi itu banyak yang nakal-nakal di pasaran sana salah satunya apa memborong produk kompetitor dibuang atau disembunyikan supaya apa orang mau mencoba produk Anda ada ini enggak ada ada ini enggak ada ada ini enggak ada ada janana enggak ada ada janana enggak ada kalau tadi namanya rokok tiga kali janana bisa jadi ada janana enggak ada ada janana enggak ada dua kali switching brain bisa adanya apa bangnana misalnya begitu kan sekarang ada namanya ada bangnana ya bangnana apa lagi wanana ya moana nanana enggak ada juga banyak seperti itu kan meme-meme-nya kawin-kawin-nya banyak banget nah ini kalau tidak available ini bahaya banget paham ya nah tapi sauran distribusi itu itu sudah menjadi ada pergeseran dikarenakan pergeseran behavior konsumen pada saat mendapatkan produk kita tapi yang terbaik kalau ngomong sauran distribusi adalah sauran distribusi konvensional yang dilakukan oleh multinasional company tapi sekuat apa duit Anda mendistribusikan se-Indonesia sampai ke tingkat warung-warung yang kecil jadi kalau om saya itu datang ke Batam saya ingat banget ya saya antar ya saya antar gini om kemana om keliling kota aja keliling kota aja terus berhenti di warung satu warung dia inspeksi minimarket kecil warung kecil ya warung kecil dia inspeksi ya minimarket terus ada beli ini dia beli ya ada siapa gitu gak ada warung kecil ada siapa gitu ada ada siapa gitu ada terus saya tanya om kenapa om kok beli siapa di tiga warung yang berbeda nah ini aku lagi survei nih jih survei availability ngerti ya kalau sampai ada satu warung yang tipe ini tidak ada mereka kena penalti pertanyaan saya Anda pada saat ya mentarget sahuran distribusi atau distributor area Anda Anda melakukan seperti itu gak habisnya teman-teman tidak memiliki keilmuan mendisibusikan nih ya ini dulu dikarenakan saya belajar sama om saya saya kalau mau nyerbu suatu tempat saya pernah gara-gara itu saya tertarik sama om oh om aku mau belajar distribusi saya praktek saya import produk otomotif kan ya apa aditif begitu derman-derman saya kemasin kecil-kecilan saya distribusikan jadi setiap kali kita mau nyerbu suatu area misalkan pekan baru apa yang saya lakukan saya kirim supervisor mapping area ya mapping area pakai peta artinya terus nanti peta tersebut ditandain ya dia ngasih daftar ke saya ada misalkan 200 titik distribusi nah ini nanti dia nyebutkan kelas kalau aditif kan maksudnya ke tempat SPBU SPBU ya bengkel terus aksesoris mobil terus cuci mobil empat macam SPBU dikasih kelas A kelas A kelas B kelas C kelas A misalkan empat pengisian lima tempat pengisian kelas B misalkan tiga tempat pengisian kelas C dua tempat pengisian dua itu loh mesin itu loh paham ya nah ini nanti untuk menentukan alokasi stok yang akan kita kira-kira forecastkan untuk di sana pada saat kita pertama kali ngedrop paham ya kita sudah memperhitungkan itu semuanya jadi dari situ kita juga mengerti nanti produksinya harus berapa wah ini nyambung sama ilmunya Mas Arief nah ini seperti ini yang kita lakukan pada saat mau nyerbu suatu tempat nah begitu nanti pas kita inspeksi kosong juga semprot teman-teman supervisor area itu semprot kalau distributor gitu juga kita semprot nah ini kok bisa gak ada SPBU nih yang ada produknya komputitor wah habis paham ya teman-teman nah itu yang harus kita lakukan sebetulnya kenapa karena akan jadi celah bagi komputitor untuk masuk makanya distribusi ini cost distribution mahal nah tapi era 2000-an itu sudah mulai terjadi banyak pergeseran dengan marak-maraknya multi-level marketing direct selling nah sekarang ini direct selling multi-level sudah mulai hilang lari ke yang namanya reseller dropship jadi sauran distribusi itu terus berkembang dikarenakan adanya penemuan-penemuan seperti gojek gofood itu semuanya bisa berubah sauran distribusi kalau sekarang anda namanya buka restoran anda gak usah jualan makanan bukan buka restoran jualan makanan catering gitu kan atau ya kayak rumah makan begitu tidak harus strategis lagi ya kenapa? karena sudah ada gofood ada wase kalau gak via gofood via wase lanjut ya nah jadi kalau bicara masalah distribusi dan promosi ada offline ada online tinggal distribusinya offline atau online promosinya offline atau online tergantung produknya saya kemarin pernah mengatakan kepada anda kalau contohnya mie ayam mie ayam itu mendistribusikannya kalau secara online ya bisa gak? bisa terapi jarak berapa lama? kan begitu loh ya belinya online dikirimkan dalam radius misalkan 10 kilometer kira-kira satu jam kemudian baru dikonsumsi nah mie ayam itu bisa medok jadi gak enak lagi paham ya? menyek melenyek jadi gak enak lagi nah makanya radiusnya harus radius 5 kilometer ke bawah mungkin atau 2 kilometer ke bawah dan durasinya harus 10 menit sudah bisa terantar bisa dikonsumsi paham ya? nah perbedaan produk perbedaan cara mengkonsumsi dan pola konsumsinya pola konsumsi itu frekuensi mengkonsumsinya itu menjadikan perbedaan dalam pemilihan sauran distribusi ya saya sudah menuliskan ada 9 sauran distribusi dasar tapi saya tambahkan satu ya ini ada di buka langsung laris ya konvensional franchise direct selling MLM ini juga sauran distribusi sudah mulai tinggalkan online reseller dropship telesales affiliate pergudangan ya pergudangan yang terakhir ya ini yang saya pada saat kerja sama dengan Iruna saya melihat ini memungkinkan sekali tapi karena ya Irunanya lagi bermasalah terus juga pos juga tidak menyambut respon-respon kita biasa dinosaurus lambat ya dan yang lain juga sepertinya masih wait and see menunggu serbuan dari Lazada ya dan Alibaba yang sebentar lagi habis-habisan mereka akan membuka sauran pergudangan Lazada sudah membuka sauran pergudangan Alibaba setahu saya sudah membuka sauran pergudangan ya sudah ya Mas Arief di mana yang sudah dibuka Lazada ya bukan Alibaba ya Lazada nah tapi ini kemarin dapat bocoran dari teman-teman idea bahwa Lazada akan menjadi the next Alibaba di Indonesia ternyata bukan Tokopedia yang menjadi the next Alibaba Tokopedia sepertinya hanya dikelabui database-nya dan dipakai untuk penyenjutan di Lazada makanya Anda bisa lihat di Lazada sudah ada Taubo paham ya Lazada gudangnya di mana Mas Arief Depok berapa hektar 7 hektar kenapa di Depok Jabodetabek 60% pembunjualan online ada di situ paham ya nah kemarin saya sudah mengatakan pada Anda ada baiknya ada untungnya kabar baiknya adalah kita masih diangka 10% dari total belanja retail online dari total belanja retail jadi belanja retail online di Indonesia masih diangka 10% dari total belanja retail artinya 90% itu ada di daerah Pedesaan Kalimantan Sumatera dan kumpulan-kumpulan yang lain yang belum merata yang ini baru akan dibuatin namanya jalur sutra untuk pendistribusikan produk-produk mereka paham ya oke makanya 5 tahun ini difokuskan untuk membangun infrastruktur APBN banyak dipakai untuk pembangunan infrastruktur mendistribusikan produk Cina saya ngomong gini bukan saya ngomong aja teman-teman itu teman-teman kawan kita itu di kementerian pun juga sudah memahami hal itu sebagian paham ya ini sebagian dari kita yang rakyat jelata gak ngerti makanya saya sering bilang apa inilah perbedaan informasi terhadap suatu kebenaran paham ya orang baik ribut dengan orang baik karena berbeda informasi terhadap suatu kebenaran saya kalau di sosial media gak mau saya ngocak-ngocak begini kalau di offline saya berani Anda tantang saya suruh nunjukin data pun secretly saya akan cari sama kawan-kawan ring satu di kementerian sana oke ya saya lanjutkan nah dengan ini saya sudah memiliki waktu itu yang namanya plane cadangan sebelum ketemu dengan Iruna sebetulnya saya sudah berniat untuk membuat namanya crowd warehousing ide crowd warehousing seperti ini teman-teman dan ini akan marak sebentar lagi yakin nih insya Allah sunatullahnya ke sana Anda tahu gak sekarang banyak ruko-ruko yang kosong gara-gara ada online mall-mall yang kosong gara-gara ada online nah nanti ruko-ruko nanti itu itu sebenarnya kalau ada satu platform yang namanya crowd warehousing ini Ali nyambung sama yang semalam crowd warehousing Anda bisa membantu mereka kayak AirBnB tapi khusus pergudangan menyiwakan space yang idle idle itu artinya gak kepake ruko pergudangan atau apa didata atau disuruh mendaftar dan disewakan sewakan bisa bulanan bisa dua mingguan untuk pameran atau bisa tahunan untuk pergudangan mungkin manajemennya juga bisa didampingin untuk manajemen handling termasuk seperti itu nanti bisa juga namanya crowd atau outsourcing untuk handling pergudangan atau stokis kalau seperti gini perusahaan-perusahaan logistik sudah memahami hal itu ambil contoh saja gampangannya JNE lah misalkan atau POS mereka bisa menjadi mitra untuk sistemnya di duplikate di crowd warehousing tersebut sebenarnya kalau saya kalau namanya yang POS sama JNE saya sebut tadi itu dalam waktu dekat berat saya sudah ngomong kayak gini 3 tahun yang lalu sama mereka gak action-action nah itu yang saya bilang lazada duluan action nah dikarenakan Iruna masih bermasalah dengan investor akhirnya gak jalan terus saya memikirkan ini kita harus ada langkah yang konkret yang lain apa crowd warehousing tapi bentuknya tidak crowd warehousing tapi bentuknya adalah stokis-stokis atau yang kita sering sebut namanya aggregator nah aggregator seperti apa seperti konspirasi snack tapi tidak hanya konspirasi snack konspirasi frozen 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 food konspirasi drink untuk minuman karena behaviornya berbeda bukanya stokisnya berbeda waktu pengiriman akan berbeda ini akan membedakan sauran distribusinya paham ya termasuk konspirasi hijab konspirasi sembako paham kalau ada sudah bisa masuk konspirasi sembako data kemarin yang saya tunjukkan itu bagaimana orang sudah mulai membeli sembako via online dan datanya naik 20 sekian persen per tahun nanti ya artinya kita bisa mendisrap alfamat indumat dengan mendisibusikan sembako dalam satu perumahan satu tempat satu perumahan misalkan radiusnya cuman berapa sih gak sampai satu kilometer misalkannya nah disediakan motor listrik motor elektrik motor elektrik itu contoh seperti kayak selis kemarin yang roda tiga yang belakangnya ada dua roda depan satunya satu roda itu untuk muat barang bisa gak kehujanan juga iya untuk durasi 80 kilometer cukup ngecas dengan nilai sekitar 5 ribu rupiah jadi gak usah pakai benzin lagi dengan begitu anda menghemat migas menghemat migas menghemat impor migas yang katanya migas masih harus impor artinya anda memperkecil inflasi memperkecil inflasi artinya apa memperkecil juga angka termasuk ini fundamentalnya adalah memperkecil angka penurunan rupiah paham gak kenapa kok Ricky Elson dijegal sana sini eh saya tanya kenapa kang Ricky Elson dijegal untuk menggunakan mobil listrik saya tanya yang jegal siapa bisa jadi yang punya perusahaan otomotif bisa jadi yang punya minyak ya gak kalau import nanti ini kecil import tau gak import migas itu terbesar penyebab inflasi ini anda harus tahu nih import migas terbesar penyebab inflasi kenapa karena karansinya US dollar nanti saya kirimkan mau gak video tentang konspirasi mata uang anda pelajari semuanya nalar semuanya bagaimana Amerika atau bukan Amerika sebenarnya divide itu mengunci US dollar itu menjadi kuat dan kita menjadi lemah ya itu seperti itu ya makanya kalau ada motor mobil listrik motor listrik wah itu habis semuanya kita import migas mengecil Indonesia kuat ya import bahan baku juga mengecil kita bisa mencari bahan baku bahan baku sekitar kita ya kalau perlu kita embargo gak usah import gak usah ekspor sekalian gak apa-apa ya kuat kita ya Indonesia lojinawi ya baik saya lanjutkan berita baiknya makanya ini yang kita perlu syukurin ini Mas Arief ya ini penjelasan saya salah satunya seperti gini saya punya keyakinan bahwa mereka-mereka yang kapitalis itu tidak akan everlasting Allah itu sudah membuat sunatullahnya hukum alam ini dibuat mekanismenya bahwa yang baik itu akan menang dalam jangka panjang kebaikan akan menang dalam jangka panjang ya nah saya ngomong salah satunya apa yang sering saya katakan kan bahwa ada skenario manusia tapi juga ada skenario Allah ngerti ya orang-orang yang oportunis dia tidak akan melahirkan bawahan-bawahan yang loyal betul? dia juga akan membuat kompetisi menjadi tidak sehat yang akan nanti menjadi senjata makan Tuhan bagi dirinya sendiri ya nah orang-orang yang tulus akan berkumpul dengan yang tulus nanti ya dan orang-orang itu akan saling menguatkan meskipun saat ini masih tercera berai tugas kita bagaimana menyatukan orang-orang tulus tersebut ya dalam satu platform kalau bisa seperti itu enggak harus yuk bisnis ya saya ambil contoh yang sederhana disini ada Iqbal Bandros mana Iqbal? ada di mana Iqbal? ya contoh ya Bandros itu tidak menggunakan platform yuk bisnis tapi dia mendeklar bahwa dia adalah komunitas Yubi paham gak? ada yang aneh gak? enggak buat saya begini loh teman-teman saya itu peduli Anda mau pakai Yubi atau pakai apa? paham gak? asalkan yang penting merah putih ya tapi kalau Anda percaya dengan platform kita punya visi ke depan yang mengintegrasikan kita bersama-sama pakai Yubi plus minusnya Mas Arief adalah orang yang pakai itu udah ibaratnya dengan segala keterbatasan kita tetap pakai terus tetap pakai terus nah itu yang saya hargai dari beliau oke from availability to accessibility maksudnya apa? tadi saya mengatakan disibusi harus merata betulah? ini ada kabar baiknya pasca gerakan online-online dari kapitalis yang edukasi kita menjadi pembeli online terjadi perubahan behavior kita tahu gak? yang kita biasanya harus datang ke mal untuk nyoba dan untuk beli sekarang gak perlu datang ke mal betul? artinya apa? Anda sudah mulai belajar untuk menunggu benar gak? ya artinya apa? kita mau menunggu dua hari kemudian baru barang kita terima dan kita pakai paham? hal ini artinya sudah terjadi pergeseran dari availability to accessibility selama barang itu bisa dikirimkan selama suatu tempat bisa diakses via Waze selama kita bisa beli pakai GoFood GoMart GoRite GoApo selama itu produk kita sudah termasuk disebut namanya terdistribusi paham gak? tinggal masalahnya seberapa cepat orang itu mau mengkonsumsi dan bagaimana cara orang itu mau mengkonsumsi dan frekuensinya orang itu mengkonsumsi paham ya? lanjut nah ini yang perlu Anda pikirkan pertanyaan ini siapa target pasar Anda? selalu saya bolak-bolak akan menanyakan seperti ini terus siapa target pasar Anda? who? dimana? where? dimana mereka biasa berkumpul sarang semutnya? bagaimana mereka mengkonsumsi produk Anda? bagaimana ini bisa dikatakan kebutuhannya mereka seberapa cepat mereka termasuk mendesak mendesak itu dalam dua hal ngidam ngidam itu gini loh jika tidak dipenuhi tidak mati tapi resah paham ya? nah kalau butuh beneran misalkan denur darah darah dibutuhkan gak dipenuhi mati paham gak? nah ini beda sarang disibusi oke pangan gak dipenuhi kelaparan makanya harus cepat seberapa cepat kan begitu loh Anda kalau menunda beras kosong satu hari masih bisa? mungkin masih bisa ya tapi gak deh mas kita makan satu hari tiga kali orang Indonesia begitu kan? berarti kalau satu hari tiga kali delapan jam kalau nunggu delapan jam masih oke? berarti kalau delapan jam masih oke pengiriman kelas kecamatan stoknya paham gak? ngerti gak saya maksud? jadi distribusi sembako bisa kelas kecamatan tidak kelas perumahan pikirkan nanti saya gambarkan baik ya kalau zandana bagaimana? siapa yang langganan makan zandana disini angkat tangan? saya ingin survei angkat tangan ayo dong angkat tangan dong baik salah satu ya mbak makan zandana satu bulan berapa kali? empat kali empat kali itu per minggu sekali begitu kah? per minggu sekali mbak belinya via online atau offline? offline offline via offline belinya seminggu sekali nyetok sebulan sekali nyetok pas kepingin nyetok apa? sekali jalan sambil jalan pas banget zandana yang kita omongin baik ya target pasarnya misalkan Mahmud Mama Muda sama Dedek Gemes dan Kakak Krenyes artinya dimana mereka? di perumahan-perumahan bisa harus cek duluan sarang semutnya tipenya berapa atau di dekat tempat kos bisa atau juga mungkin di tempat office-office kantor-kantor bisa dekat situ sekarang pola konsumsi ini keinginan atau kebutuhan? keinginan seberapa menersa batas ambang menunggunya kira-kira kalau sekarang kepingin zandana batas ambang menunggu sampai ke switching ke other brand yang nawarin lain itu berapa jam atau berapa hari nunggu satu hari besok dikirimkan masih bisa? masih ini contoh ya seanggap aja ini adalah sampling kita satu hari masih bisa? masih bisa oke berarti kalau pengiriman order online dikirimkan satu hari next day itu kelasnya adalah kota atau kabupaten paham ya? kalau same day kecamatan stocklistnya di kecamatan paham ya? kalau kecamatan masih bisa meng-cover menggunakan motor elektrik motor listrik motor dengan tenaga elektrik sepeda motor elektrik paham ya? ini penting teman-teman nanti kita bagaimana menghitung itu semuanya dan termasuk nanti gajan bisa membuat referensi seorang distribusi jadi standarisasi kalau mau jadi agen kita harus memiliki motor listrik kita langsung ngomong gitu jangan mas kalau motor yang apa apa yang bukan listrik boleh gak? boleh tapi saya sarankan nih ngitung begini nah ini Anda kosnya cuma 5.000 rupiah kalau pakai ini Anda benzin nanti bagaimana? terus kita menghemat energi menghemat energi menghemat import migas menghemat import migas artinya nanti memperkuat rupiah gitu ya kita itu seringkali meremehkan hal yang seperti gitu loh teman-teman paham gak? alam mas ngomong segitu saya itu pakai bensin gak banyak-banyak sampai pakai bensin gak banyak-banyak naik keroyokannya banyak juga ngerti ya? sendirian gak masalah tapi ya ini se-Indonesia ngomongnya kayak gitu semuanya mas saya cuman buang sampah itu cuman apa sih mas plastiknya akuan mineral saya buang mas iya segini buang sama-sama gitu loh di kali yang sama sama gak? terus masuk ke tempat laut nah itu yang dikatakan lumba-lumba atau apa itu yang sekarang mengkonsumsi plastik kura-kura kura-kura itu ternyata banyak mengkonsumsi botol-botol plastik kita yang dibuang sembarangan makanya anak saya pun juga kampanye kemana-mana bapaknya tumbler ya kampanye bapak tumbler terus sedotan ternyata sedotan berkontribusi juga membuat kura-kura tadi itu cepat punah karena kita buang sedotan sembarangan masuk ke tempat laut ujungnya dikonsumsi oleh mereka kemakan oleh mereka mati mereka gara-gara sedotan makanya anak saya juga pakai sedotan stainless kemana-mana atau bambu mulai ya belajar untuk go green nih supaya yang namanya rahmatan di alamin beneran itu terjadi baik ya kita lihat pola konsumsi seberapa mendesak batas ambangnya menunggu continue atau sesekali kalau sesekali kita bisa beli misalkan sekaligus beli 4 biji 5 biji sekali ongkos kirim nah kalau saya tentu aja dengan adanya konspirasi snek konspirasi snek itu di free ongkirkan kenapa? karena bukanya tingkat kecamatan kecamatan itu sudah meng cover ongkos kirimnya paham ya? karena syarat membuka distribusinya konspirasi snek di kecamatan harus punya motor elektrik misalnya begitu anda beli 7,5 juta juga sudah dapat kan motor elektrik belakangnya dikasih dikasih box dan tidak usah pakai license gampang kan? himat energi juga nah lanjut ya continue atau sesekali produk atau varian yang sama atau terus berganti ini nanti akan membuat sistemnya ini akan jadi dropship atau reseller kalau variasinya banyak anda terbaik pakai apa? paham ya? paham gak? yang gak paham angkat tangan baik kalau saya menjual ini reseller atau dropship kenapa? varianya dikit consumable muternya cepat kalau saya menjual sepatu distribusinya apa? kenapa dropship? ada size ada warna ada model paham ya? anda begitu nyimpen kebanyakan dead stock yang parahnya anda sudah nyimpen banyak-banyak di daerahnya wilayahnya Semarang yang order Jakarta lagi padahal ada tadinya ini order dari Jakarta paham gak? maka dari itu dropship ini pada dasarnya orang itu dibelaskan kemudahan supaya tidak boleh membalik ongkos kirim lepas daripada teman-teman yang gak setuju dengan masalah dropship dikatakan itu haram dikarenakan belum megang barangnya itu silahkan anda berpendapat tapi saya memegang pendapat yang mengizinkan gitu aja aspek pertimbangannya banyak baik ya tapi tentu aja sudah minta izin kepada orang yang menjual lebih dahulu jangan anda menjual tanpa minta izin dia oke ya lanjut ya reseller dropship jernih alur proses dari mendapatkan informasi terdekat tercepat hingga mengkonsumsi itu berapa lama kita hitung ini nanti untuk mempertimbangkan seberapa mendesak dan batas ambang menunggu dan mencoba produk orang lain ini yang bahaya paham ya begitu dia mencoba produk orang lain akan selalu namanya ada produk yang nganin jangan kasih kesempatan mereka untuk nyicipin yang lain tutup kasih kacamata kuda biarkan kita yang tetap nganin paham ya caranya bagaimana selalu available paham ya lanjut medsos referral ini contoh jernihnya dari medsos atau referral masuk ke order via dropship atau via web kemudian dikirim dari terdekat maksimum 3 jam ini contohnya kita buatin alurnya baik ini contoh nih kalau Zandana possibility-nya kemungkinan-kemungkinannya bagaimana dari website terus dikirimkan dengan durasi berapa lama sampai ke tempat mereka atau order langsung dari reseller kenapa Zandana kok cocok reseller variannya tidak banyak-banyak banget paham ya variannya cuma 5 tinggal milih ini-ini-ini selesai 5 aja 5 aja nah outlight begitu juga atau ini outlight outlight ini bisa berarti juga ini pasukan lampu merah atau reseller tadi itu sorry ini reseller ini bisa juga artinya pasukan lampu merah ada supervisor di lampu merah yang menggerakkan dari persimpangan 4 lampu merah itu anak-anak untuk berjualan di sekitar situ anak-anak ini kita ambil dari anak-anak jalanan yang kita didik dia boleh jadi resellernya Zandana dengan catatan dia harus ikut pelatihan atau pendidikan kita supaya ada kita memasukkan sesuatu gak cuma sekedar barang itu laku aja enggak kalau barang itu laku pakenya caranya ngemis kita gak mendidik mereka paham gak barang kita jadikan mediasi doang aja gitu untuk alat ngemis ngemis intellect lah gitu paham ya lanjut ya nah ini yang saya ngomong miayam jam sugi ini ya fotonya keci banget ya pas nah orang sering tanya gini Masih kenapa Masih kok sering mempromosikan miayam nah ini karena miayam tau gak omset perharinya itu namanya asosiasi mi bakso Indonesia itu itu saya lupa 1 triliun atau 2 triliun per hari 1 triliun per hari amiso asosiasi mi bakso artinya si mi bakso ini sudah menjadi kebudayaan atau transisi Indonesia iya gak jadi anda gak usah jualin-jualin yang spaghetti lah jualin susi lah anda daripada jualin susi anda jualin lemper iya ngerti ya iya mungkin lemper itu diganti nama sedikit lah mungkin biar keren jangan namanya jangan lemper gitu mungkin anda sebut namanya rice roll mungkin gitu kan keren roll rice roll rice roll rice roll rice no roll rice oke nah karena mi dibutuhkan waktu yang sangat singkat maka dari itu radiusnya pada saat meskipun di govutin pun gak bisa radius lebih daripada 5 km karena begitu lamaan dikit jadi medok ini anda harus pikirkan alternatif yang kedua adalah membuka warung auto outlet paham ya ini seorang distribusi bagaimana dengan seika hijab alternatif seorang distribusinya bagaimana nah kita cek behaviornya saya gak ngerti Reza mungkin gak ngerti orang mengkonsumsi satu pelanggan mengkonsumsi seika hijab itu per 2 bulanan per 1 bulanan baru repeat order per berapa bulanan ada yang tahu gak gak ada ya mungkin Naja bisa bantu kalau di Alia udah pernah ngecek belum satu member atau satu konsumen ini angka repeat ordernya per berapa bulan sekali 3 bulan sekali nah ini ini nanti ini untuk menghitung angka reseller anda ada berapa dan anda harus mengerti bahwa reseller itu setiap 3 bulan akan meminta produk baru ada yang sebulan minta produk baru ini ini bahaya loh harus hati-hati anda kenapa? karena para reseller kalau anda hanya menggunakan para reseller reseller itu memiliki database yang terbatas paham gak yang saya maksud? saya ulangin ya reseller memiliki database yang terbatas jadi kalau seandainya anda jualan hijab ke tempat reseller boleh gak diaktifin ini ya? oke contoh ya teman-teman ya tadi kita bicara masalah apa tadi? hijab ya oke baik hijab nah hijab ini mengandung konsepnya dia pakai namanya reseller kan? oke oke ya reseller nanti ini memiliki satu reseller misalkan memiliki katakanlah rata-rata satu reseller itu memiliki berapa ratus database atau pembeli pelanggan tetap ada yang tahu gak mungkin jadi reseller juga tahu reseller hijab kalau di tempat kami satu reseller itu average average per bulannya sekitar satu juta sampai dengan lima jutaan untuk reseller berapa produk database produk yang tidak nyatok kebetulan di tempat kami mas jaya database ini berapa banyak dia memiliki satu reseller biasanya mereka paling tidak memiliki sekitar sepuluh member untuk bisa mencapai targetnya sepuluh member aja? iya kecil banget ya oke anggap aja gini deh satu reseller ada yang reseller gak disini? yang reseller hijab anda rata-rata atau teman anda rata-rata satu hari beli berapa satu bulan beli berapa banyak dan anda memiliki data berapa berapa banyak ada yang tahu gak? oke saya asumsi ya asumsi 60 oke 60 member atau orang jangan member ya orang dia beli per 3 bulan betul? artinya per bulan 20 bener gak? nah yang repotnya ini pas anda nge-push produknya ke tempat reseller reseller akan balik per 3 bulan tanya kepada anda ya eh si orang yang kemarin 3 bulan lalu beli mau beli lagi ya ada apa produk yang baru gak? ya ada desain baru gak? paham gak? nah padahal ya yang beli masih sekitar ini 20 kalau anda punya resellernya misalkan saya gak ngerti 200 aja ya artinya satu bulan ya anda hanya bisa menjual 4.000 doang bener gak? betul? nah 4.000 ini ya per satu model ngerti? 3 bulan kemudian ya ganti ya nah padahal kemarin mas Arief dapat pesanan dari Riko Sasongko tuh dibantuin untuk pemasaran Pak Arief saya jual satu jenis jaket aja satu motif jaket to aja permintaannya Riko 15.000 per bulan artinya apa? bulan kedua bulan ketiga bulan keempat bulan keenam kemungkinan masih sama betul Mas Arief gitu ya? berapa lama biasanya satu satu model itu berganti? masih bisa bertahan? 2-3 tahun paham gak teman-teman? seringkali kita ya yang menggunakan reseller kesalahannya nanti disitu tuh artinya apa? demand terhadap variasi dipicu oleh keterbatasan reseller memiliki database nah saran saya bagaimana tentang hal ini? baik saran saya anda kombinasikan yang reseller ini dengan orderan via web yang via web yang via reseller 3 bulan sekali ganti model yang via web 1 tahun sekali ganti model gak apa-apa paham gak? supaya nanti gak bentrok juga yang baru-baru via reseller yang lama via web paham gak yang saya maksud ya teman-teman? 15 ribu jaket per bulan satu model ini siapa yang menjual satu model per bulan 15 ribu? ada? ada? mbak Lilian aja gak ya? satu model 15 ribu tapi itu kan jaket berbeda dengan namanya hijab ya paham ya teman-teman? ini paham atau gak paham nih? paham ya? kalau paham saya lanjutkan ya oke ini biarin aja kita lihat disini oke nah jadi ini ini harus divariasikan teman-teman seringkali nanti pas kita variasikan kita diomailin sama reseller kita mbak kok jual di online juga mbak? bener gak? makanya saya bilang variasikan yang di online yang sudah pernah dijual oleh tempat reseller tujuannya apa? untuk pemerataan distribusi menambah database baru di luar database si reseller ngerti gak? kalau kita mau menjaga hubungan harmonis dengan para reseller itu yang kita lakukan oke? outlet ya ini tambahan saja ya di respiro masih punya berapa outlet mas? 40 kenapa kok masih oke? karena outletnya bukanya yang tidak terjama online kebanyakan begitu kan? dan yang kedua cowok agak sedikit berbeda sama cewek tapi kalau jaket sih saya kira tidak sesensitif sepatu ini behavior wanita membeli sepatu online itu tidak menjadi masalah laki-laki membeli sepatu online agak masalah kalau wanita sempit-sempit dikit yang penting cakep wanita itu makhluk yang paling bisa menahan sakit demi kecantikan paham ya? nah laki-laki gak mau gitu saya mau beli sepatu nyoba duluan size-nya makanya sekarang jernihnya begini contoh nih saya mau beli sepatu Adidas nih kok menyebutnya Adidas mas? ya saya belum nemu produk lokal untuk sepatu olahraga yang enak gitu loh ya apa yang saya lakukan? pertama saya lihat model di online betul? terus saya datangin ke tempat outlet Adidas saya nyoba ukurannya sudah oke saya tandangin 43 2 per 3 atau 43 setengah terus saya beli online bener gak? kenapa? di outlet harganya 1,3 juta misalkan di online 600 ribu ori BNIB namanya gitu ya bener gak? BNIB-nya seperti itu jadi sebetulnya tidak jadi salah juga kalau Respiro itu punya offline tapi tetap beli di online gak salah juga tapi kalau satu harga lain perkara offline insya Allah tetap masih dipakai juga oke tapi nanti tempat-tempat perbelanjaan itu itu akan menjadi ini futurenya yang saya pikirkan akan menyatu dengan disebutnya warehouse store artinya store kita ya nanti seperti gini nih konsep warehouse store itu ya konsep warehouse store itu jadi kurang lebih seperti gini nih ya nah jadi bagian depan ya ini ada fitting room oke bagian sini ya ini ada meja-meja yang ngadep komputer atau apa ya untuk katalog mereka cek ini pergudangan nanti nah jadi nanti dia ya lihat disini bisa order langsung disini juga boleh ya atau ya nanti dia fitting disitu fitting-fitting-fitting wishlist fitting-fitting wishlist gitu aja akhir bulan bayar ngerti ya bisa seperti itu konsepnya artinya nanti ini tidak usah harus strategis paham ya yang penting apa namanya was able paham ya nah itu yang dilakukan atau kalau beli online ya tadi itu harus objectable saya tuh bingung orang di Jakarta itu ngomong gojek itu ojol ya ah itu di pangkalan ojol ojol saya kram otak saya itu petang kali ojol itu apa ya gak tanya ojek online waduh kenapa gak gojol gojek online ya oke paham ya teman-teman ya oke baik lanjut nah bagaimana produk-produk seperti punya Mbak Rosy ya punya dia terlalu eksklusif anda simpen reseller ya 3,7 juta harga reseller misalkan 3 juta ya merotol kantong anda ya nyimpen 5 doang 15 juta betul paham ya maksud makanya yang kayak gini ini tidak cocok untuk pakai reseller ingat loh teman-teman ya if the only tools you have is a hammer you tend to see you tend to see every problem as a nail jika satu-satunya alat yang anda miliki adalah palu anda anggap semua masalah sebagai paku kalau istilahnya apa terus mas hubungannya sama ini apa mas ya kan ada hukum itu ada kias betul nah ini dikiaskan yang sama jika satu-satunya kendaraan jika satu-satunya saluran disibusi yang anda miliki di benak anda yang anda ketahui adalah reseller ya semua anda resellerkan nah banyak semuanya bener paham ya ini kiasnya seperti gitu loh paham ya lanjut ya nah yang gini yang gak cocok berarti terus biar cara nih web apps langsung outlet atau fashion show makanya jangan kaget kalau mbak Osi itu dia pameran fashion show satu bulan ya insya Allah hampir selalu ada gitu loh habis fashion show habis fashion show habis ya nah kalau saran saya ini disibusnya tidak hanya Indonesia udah keluar Malaysia misalkan Malaysia itu kalau begitu ngeliat produk Indonesia saking rupiah itu drop kan dia ngomong wah so cheap kan gitu kan kurang ajar dia ya baju kayak tadi itu 3,7 juta buat mereka so cheap ha 1,000 ringgit only kan gitu kan ya bagi kita sudah mahal ya bagi mereka tidak mahal lanjut ya paham makanya mbak Osi itu menjualkan kesini lebih banyak dibandingkan ini ini dua ini lebih banyak ini belum dipromosikan aja nah untuk membuat ini banyak nah ini harus diaudit duluan nih websitenya saya sudah pernah share tentang behavior orang belanja online apa informasi sudah pernah saya share informasinya harus visual banget dan video banget sekarang iranya artinya apa website kita harus minimum ada 5 gambar terbaik sampai 10 gambar plus 1 video jadi pas Anda peragaan cekrek 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 detail nah ini 10 gambar ini pas gitu-gitu macam itu sambil di videoin di upload ingat meskipun sudah ada scroll 10 gambar di bawah ditambahin di upload di bawah juga di atas namanya upload di bawah download bottom load jadi di bawahnya di bottom load lagi supaya apa orang scroll ada yang suka begini ada yang suka begini ada orang yang begini itu dia sudah mememoralize yang begini itu karena behaviornya orang membandingkan atas sama bawahnya siapa yang suka slider siapa yang suka scroll perhatikan kan yang scroll akan lebih banyak makanya saya sering bilang apa meskipun Anda sudah nge-upload di sini Anda tetap harus upload duplicate-nya di bawah bahkan kalau di Aliexpress ininya 5 di bawahnya 10 paham gak? nah itu ingat yang jangan lupa kalau kayak gini setiap upload produk selalu ada namanya size chart tidak boleh size chart-nya Anda taruh di tempat yang lain itu conversion-nya rendah ngerti gak? makanya bagi Anda-Anda yang belum banyak laku di online udah deh gak usah nyalain yuk bisnisnya ngerti ya? buktinya Mas Arief yuk laku ya Sehika Hijab juga laku Anda tahu gak yang meruduki 5 besar penjualan di tempatnya yuk bisnis itu siapa? ya yang mereka-mereka jadi pembicara ini ya oke saya lanjutkan nah janana contohnya seperti ini nah janana janana harusnya kan sekarang sudah mulai nyegat di lampu merah tadi itu ya pas perjalanan ya kan pas sekalian jalan itu dicegat jadi gak usah harus ke outlet bisa jadi ke lampu merah ya ke lampu merahnya ya contoh seperti ini Anda tahu gak kalau di lampu merah mereka sering jualan kan nah inilah soalan distribusinya janana cuma di edukit artinya apa? kita tidak hanya utilize mereka aja tapi kita justru mengedukit mereka itu lebih penting paham? tepok jidat? oke biar gak ngantuk ya baik kalau seperti ini juga bisa dilakukan bagaimana dengan seperti ini nih ya juga bisa dilakukan ini alternatif seorang distribusi kalau yang tadi nah jadi yang ini ya yang ini ini namanya seorang distribusi lampu merah ya kalau di tempat janana di konspirasi seneng sebenarnya pasukan lampu merah bedanya dengan mereka mereka tidak pasukan penjual lampu merah pasukan lampu merah gak boleh ngemis ini tadi sudah ngomong sama Gus Anom ya dari Lerboyo terus apa yang bisa kita bantu kota berhasilkan nah saran saya ya supervisernya mereka harus dari para lulusan santri pesantren supaya bisa meng-educate mereka kita bisa mengontrak rumah singgah yang terdekat dengan lampu merah mungkin semacam kayak bedeng kecil atau apa dipakai untuk education mereka ya hapalan Quran ya terus sekaligus ya diajarin jualan yang jadi supervisernya siapa santri lulusan pesantren keren gak ya nah nanti pas jualan gak ngemis saya sering kalau pas di lampu merah itu kan ketemu sama mereka-mereka yang jualan tisu seperti gini om tisunya om buat sekolah om itu saya buka pintu buka jendela ya saya bilang gini eh apalagi yang saya saya amati dua udah dua kali nih mereka yang jualan tisu bekelan semuanya giginya kamu gigi bekelan ngemis lagi saya gituin adik jangan kaget sama saya saya orangnya kasar cara saya seperti gini misalnya apa ini pakai pattern interruption dan apa authority personal power eh adik kamu jangan ngemis oke om tisunya om itu ngemis kamu jualan atau ngemis iya om buat sekolah om buat sekolah buat apapun itu jangan ngemis coba ngomongnya baik-baik lagi om tisunya om coba ngomongnya baik ayah om tisunya om nah baik tambahin satu lagi selamat sore om tisunya om ngomong serius saya ngomong gini ayo ngomong jangan ngemis kamu sekolah kan anak sekolah gak boleh ngemis ngomong ya sampai bagus seperti itu ada juga yang begini om udah malam-malam 10.004 om kenapa kamu jual 10.004 temenmu jual 10.003 tau gak ngomong 10.003 saya gitu kan paham ya ini harus kita educate mereka paham ya ini kan generasi penerus paham ya dan ini yang paling banyak di Indonesia apa kelas bawah ini loh yang gelandangan gelandangan ini yang paling banyak ya ini harus kita educate nah yang kita educate salah satunya apa ya nanti dengan konspirasi senek itu misalnya dari pemulung pemulung itu kan nah ini ini gak mudah terus terang ngajarnya gak mudah mereka itu udah kebiasa terhidup liar didik itu harus pelahan kan nah pemulung nanti bisa pada saat mereka di lampu merah gak menawarkan seneknya lebih dahulu permisi om ada sampah yang mau dibuangin om kita bapak kayak plastikan gitu loh atau tempat sampahnya gitu loh ya nah apa inget plastik atau sampah yang dibuang itu akan menjadi barang dagangan mereka satu paham gak botol-botol ini bisa jadi barang dagangan mereka enggak jadi mereka gak usah keliling jalan-jalan di lampu merah tungguin dibuang satu kedua mereka jualan pas mereka jualan mereka harus ada transparasi harga harus tertampil disitu misalnya ini berapa ini berapa ini berapa ya kalau ada misalkan eh kembalian harusnya kembalian seribu tapi gak punya seribuan kasih kembalian dua ribu nanti biasanya si pembeli bilang gini dek buat kamu aja dek om maaf om kita gak boleh ngambil kelebihan kita boleh ngasihnya kelebihan mikir gak orang itu yang beli hah nah ini kayak menghantam gitu loh menghantam loh ya Allah ini anak di lampu merah lebih kaya daripada aku ya gak kenapa ngasih dia ya nah ini message oke lanjut ya yakut pakai sepeda radius berapa ya kira-kira satu kilo dua kilo tiga kilo ya perumahan lah ya ya sekala perumahan oke kalau satu perumahan pakai ini ya yakut lady kan ada yang dorongan gini yang pakai troli kan ya ini pakai sepeda ya kenapa gak kita aktifkan mereka-mereka ini loh yakut lady bener gak ini berkontribusi loh ya kontribusinya dua macam satu di perekonomian kedua di kesehatan kedua di kesehatan ketiga macam ketiga di keharmonisan kenapa keharmonisan gak gemuk-gemuk karena nyepeda ya gak nah ini di edukat nah ini di edukat mereka jadilah ya 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 insyaallah sakinah mawadah warumah berlimpah rejeki kan gitu oke ini barang yang disibusikan juga loh enggak dimana pendisibusian tong-tol ya menjelang masuk lampu menjelang masuk jalan tol atau di lampu-lampu merah betul loh namanya jelek banget tong-tol ya oke kalau kebab kebut gimana nah ini saya sebut namanya frozen nah frozen ini ya kita harus cek duluan orang nyimpen kebab kebut dikonsumsi setelah dia beli langsung konsumsi gak yang punya kebab kebut gimana adi adi dimana maju depan sebentar disini deh ini adi ini setelah ikut ikan satu setengah tahun kemudian ya baru saya mentoring ya jadi pas dateng setiap kali ke e-camp saya cuekin terus cuekin terus dia bawa kebab kebut terus bawa kebab kebut setiap e-camp bawa kebab kebut ya buat vasitator dan buat saya saya gak tanya apa-apa satu setengah tahun kemudian baru saya apa ngechat ke dia di kamu om set berapa langsung begitu oke di sekarang saran disibusimu bagaimana di kalau saya sekarang ini mas j karena kemarin habis di kemarin sama mas j aduh saya marahin gak punya data end user gak punya ini akhirnya sekarang kita jualan langsung jadi jadi balik lagi ke uji yang ini duluan ya ya kita balik lagi ke riset dari awal dan sekarang masih masih terus untuk riset cara mereka konsumsi bagaimana disimpen atau apa satu orang beli berapa dan berapa-berapa mereka konsumsi mereka rata-rata beli satu sampai dua pak itu habis dalam satu minggu satu minggu satu minggu mereka begitu pulang langsung dimakan atau dimasukin ke frozen duluan di frozen dulu mereka itu biasanya buat sarapan atau malam hari berarti mereka bisa menunggu tiga jam enam jam satu hari bisa bisa berarti apa teman-teman kalau satu hari besoknya next day apa ingat ya tangkap ya kabupaten kalau udah same day paham ya oke kota atau kabupaten atau kecamatan gitu ya nah itu yang harus dilakukan oke paham ya dia nah jadi tapi coba anda bayangkan gak untuk membuat untuk membuat mendisibusikan satu macam produk frozen seperti kebab kebut harus membangun saluran disibusi khusus boros gak makanya ini dibutuhkan agregator-agregator seperti konspirasi snack tapi namanya konspirasi frozen kenapa karena harus memiliki kulkas yang isinya kebab kebut belah durian bakso ajo yang frozen dan yang lain-lain cireng paham gak nah ini konspirasi frozen nanti ya harapan saya akan terbit konspirasi snack konspirasi frozen yang lain oke konspirasi drink dan platformnya sudah kita sediakan dengan platform disibusi kerekatan ya javane kalau ini bagaimana konsumsinya berapa lama bisa sebulan sekali bisa dua bulan sekali betul artinya kalau sudah konsumsi lama seperti itu biasanya nunggu lama dikit gak apa-apa paham gak artinya bisa provinsi pergudangannya bisa di provinsi paham ya saya lanjutkan ini kurang lebih ya pada saat saya mendesain distribusi kerekatan saya buat yang sesimpel seperti ini nah ini yang saya sebut namanya three level tiga step aja sebisa mungkin jangan lebih daripada tiga step kalau anda distribusi lebih daripada tiga step itu boros di komisi tau gak paham ya boros di komisi di cauran distribusinya oke nah tiga stepnya seperti ini ini contohnya aja dari konsumen harga konsumen harga normal reseller kasih diskon 20% agen kasih diskon 40% contohnya seperti itu biasanya agen diskonnya gak gede-gede banget nah ini maksudnya antar agen 10% bagaimana dia kan disini ada 20% tapi kalau kesini 10% nah misalkan kalau ada orderan dari konsumen via langsung web webnya mereka itu dikirimkan dari tempat yang terdekat paham ya mau gak slide-nya saya kasih ke anda mau ya nanti saya kirim ke anda oke anda boleh ajarkan ke orang lain juga ini termasuk ya ada yang sebut namanya bonus pengunci pengaman database ini yang paling penting pengaman database distribusi kerakyatat fiturnya saya buat untuk apa supaya anda nanti pas ditinggalin oleh reseller anda database-nya bisa anda dapatkan selama ini distribusi reseller anda itu orderannya gak ada tertipkan lewat satu aplikasi kan akhirnya anda tidak ngerti itu gelap tuh di belakang reseller itu tembok ya gak bisa anda lihat database-nya nah dengan fitur distribusi kerakyatat mereka keluar gak loyal sama anda gak apa-apa keluar database masuk ke sini paham gak ya saya lanjutkan ya nah ini tiga level ya aplikasi mobile sudah dikatakan sama mas Yudi ini tapi sedang kita garap ya aplikasi mobilnya menggunakan responsive web app tadi mungkin Yudi belum menjelaskan tujuannya buat apa supaya ada notifikasi ya notifikasi dan kemudahan bertransaksi melalui responsive web app itu seperti kayak aplikasi yang tidak usah harus di install melalui application store paham ya oke saya lanjutkan nah intinya disini bagaimana kita distribusi itu bisa seramping mungkin tapi semerata mungkin atau semudah mungkin diakses ini contohnya salah satu ya kalau tadi ini saya tulis dropship ya teman-teman ya perhatikan semuanya D itu dropship dropship artinya tidak nyimpan stock kenapa variannya banyak para dropshipper menjualkan melalui aplikasi mobile atau responsi web app ya ke tempat pembeli ya ke tempat pembeli pembeli dia order kemudian seolah-olah ordernya via dropship atau sorry ini dropshipper ya menjualkan ya menjualkan via aplikasi kepada si pembeli ya ini dropshipper menjualkan via aplikasi kepada si pembeli nah kemudian si apa ini sebenarnya gak pakai ini nih ini konsumen ini konsumen ini dropshipper kemudian dari sistem dilacak tempat pengiriman pengiriman yang terdekat dengan stokis A dikirimkan lewat sini kalau di sini gak ada stok dikirimkan stokis B yang terdekat paham ya dengan begitu si stokis A bisa diberi kasih informasi Anda melewatkan satu orderan dikarenakan tidak simen stok nah dengan begitu dia rugi kalau nanti dia beberapa kali gak simen stok dikenakan penalti kenapa? karena si B atau ongkos kirimnya terhitung dari sini ini dikenakan pengurangan ongkos kirim tetap ongkos kirim dihitung dari sini yang sama ongkos kirimnya dia disubsidi sama si A karena itu adalah teritorinya si A paham gak? paham gak? paham ya? oke lanjut ya nah ini contoh-contoh ada yang namanya provinsi namanya kota namanya kecamatan setiap produk berbeda-beda sauran disibusi dan jaraknya ngerti ya? oke saya lanjutkan nah produk yang serupa atau sekategori beda target pasar beda cara mengkonsumsi akan beda cara atau sauran disibusinya paham? baik terakhir nah ini kita rancang semuanya tujuannya semua satu niatan yang benar pada saat awal tentang makna sukses kita supaya adanya bisik kita berlangsungnya bisik kita itu bisa menjadi seorang rezeki bagi orang lain banyak orang terutama orang-orang yang di bawah angka kemiskinan saat ini baik sampai disini pertanyaan masih boleh? lima menit yawis pertanyaan lima menit angkat tangan silahkan halo pak ya satu aja satu aja saya Surya dari Jakarta kami tuh menjual produk probiotik kayak model Yakult gitu tapi dari teh nah itu kan distribusinya biasanya distribusi dalam bentuk dingin ya ya nah itu ada teknik khusus gak ya? itu tadi yang saya katakan anda harus mencari agregator atau naik level menjadi agregator seperti Gazan either you can find a way or make it one gak ada jalannya kita buat jalannya gak ada saluran distribusinya kita buat saluran distribusinya seperti Gazan dia tidak menemukan saluran distribusi alternatif yang seperti dikatakan dia membuat satu perusahaan lagi namanya konspirasi snack untuk mengakomodir tidak hanya Gazan Siracang Pisang Mesir Tempe Krezi dan yang lain-lain untuk distribusikan dengan cara yang sama dengan Gazan itu harus dipikirkan